Intro Intro Rumah Sakit Kesehatan Kestrem Tingkat 4T IAD Loksmawi mulai mengoperasikan laboratorium biomolekuler pemeriksaan swab polymer chain reaction atau PCR untuk COVID-19 Sejak 6 November 2020, laboratorium PCR untuk COVID-19 sudah mulai diaktifkan Kepala Kesehatan Kodam Iskandar Muda, Kakesdam IM, Kolonel CKM Dr. Ismi Purnawan, SPJP, KMARS mengatakan, sejak dimulainya pengoperasian laboratorium PCR, sudah dilakukan pemeriksaan swab sebanyak 42 pemeriksaan untuk petugas kesehatan dan masyarakat umum. Dari total 42 pemeriksaan yang sudah dilakukan, terdapat 4 orang positif terpapar COVID-19. Sesuai kebijaksanaan markas besar TNI-AD, sebanyak 68 rumah sakit TNI-AD mendapat prioritas memiliki laboratorium PCR 2 diantaranya di Aceh, yakni rumah sakit Kestrem Tingkat 2 Iskandar Muda di Banda Aceh dan rumah sakit TNI-AD Kestrem Tingkat 4 di Loksmawi. Kepala Kesehatan Kodam Iskandar Muda, Kakesdam IM, Kolonel CKM Dr. Ismi Purnawan, SPJP, KMARS mengungkapkan, kontener berisi laboratorium PCR untuk rumah sakit TNI-AD Kestrem Tingkat 4 di Loksmawi, merupakan bantuan dari KEMHAN. Dengan adanya bantuan ini, sehingga sampel swab keluarga setempat tidak perlu lagi dikirim ke Banda Aceh, karena adanya bantuan dua alat PCR COVID-19. Selain itu, Kolonel CKM Dr. Ismi Purnawan menyebutkan, selama ini proses pemeriksaan dibutuhkan waktu lama, dan itu tidak memuntungkan dalam rangka mempercepat proses memutus mata rantai COVID-19. Fungsi alat ini sudah jelas pada lab untuk PCR, jadi pemeriksaan untuk kasus-kasus, terutama mengenai coronavirus-19 ini, sehingga orang yang tersangka, ataupun kita terbuka keras buat dia menderita, maka dengan menggunakan lab ini, kita menjadi definitif, jadi maksudnya hasilnya betul, kita akan mendeteksi orang ini, orang ini benar adalah menderita PCR, apabila hasilnya adalah positif. Alat ini adalah bantuan dari Kementerian Pertahanan Jakarta, dan untuk di wilayah Banda Aceh, maksudnya Provinsi Aceh ada dua, satu ada di Loksemawe, di rumah sakit tingkat empat, satu lagi di rumah sakit tingkat dua Banda Aceh. Ini untuk umum, jadi baik militer maupun umum, tapi prioritas pertama adalah kita kelaksanakan, terutama untuk tenaga-tenaga kesehatan, yang sangat berhubungan langsung, misalnya di ICU, atau perawat-perawat tanah kesehatan yang langsung merawat pasien-pasien COVID, itu adalah prioritas pertama. Kedua adalah untuk pasien-pasien, ataupun yang memang sudah terbuka dengan secara fisik dan pemeriksaan, kita mengatakan bahwa dari dokter, ini dokter yang menyatakan ya, tingkat yang saya menyebutkan ini, menangkali kesadaran masyarakat cukup tinggi, tapi mungkin kita karena kapasitas dari pemeriksaan ini terbatas, kita ini mampu hanya satu kali, set satu kali naik, itu 70 pemeriksaan, itu pun dilakukan dari mulai start sampai hasil itu 6 jam, dan itu waktu cukup lama, ya kalau kita buka 2 sip, katakan itu akan membutuhkan sekitar ya satu hari, 140. Sudah mulai uji coba, dan sudah melakukan kurang lebih 42 pemeriksaan, dari 42 pemeriksaan itu positif, kita dampak ada 4, 4 orang sudah positif, jadi 4 ini tapi sudah ditidaklanjuti, sebenarnya dari sekarang kita akan mendapatkan 2 Pak, ini dan sudah kita kemarin, kita resmikan dari PCR itu kan itu yang kita, tapi ini sudah dirancang dari pusat untuk mempermudah, malah kali ini kan digunakan kontainer ini, biar tidak banyak pemeriksaan, sudah mereka setting, kita lihat di dalam tadi, posi-posi tempat sudah disetting dengan rupa, sehingga mempermudah, dengan tempat yang tidak begitu besar, dengan efisiensi tempat, efisi pekerjaan, sudah disetting dari ini, ini sudah dari standar. Beroperasi setiap hari, makanya kita untuk tenaga, mungkin nanti tadi boleh bicara dengan, kita bicara dengan Kepala Dinas, nanti untuk kolaborasi juga, bukan hanya dari kita, kita harapkan juga dari, bantuan dari Dinas dan Rumah Sakit yang ada di sini, untuk sama-sama kita bekerja, karena kita harapkan inilah milik kita bersama, jadi bukan miliknya TNI, ini adalah miliknya masyarakat Provinsi Aceh, terutama kita harapkan dengan adanya di daerah, Blok Semaweni, sehingga daerah sektor, yang mulai dari katakan, kami yang langsa, itu mungkin kita stop di sini, sampai mungkin Biren bisa kita lakukan di sini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!